Halo guys, selamat datang kembali di Ken Motovlog Hai mumpung yang punya enggak ada kita curi motornya buruan-buruan mumpung yang punya enggak ada wuuh ah gue dapat motor baru jadi guys kali ini gue mau test ride Z250 jadi motor ini adalah milik Mas Ansori salah satu motovlogger juga di Surabaya nama channelnya The Ansori Life nama channel keren banget loh asli The Ansori Life kayak yang lo udah bisa lihat tadi motor ini udah banyak perubahan udah banyak modifikasi salah satunya ini ada frame slider terus ada lampu kri disini terus tangannya udah ganti terus dikasih visor anti masuk angin dan banyak yang lainnya termasuk knalpot dan sebagainya pokoknya ini udah ala-ala touring banget nah jadi sedikit cerita tentang Z250 jadi Z250 ini berkapasitas mesin 250 cc terus mesinnya juga twin inline 2 silinder terus motor ini juga dia memiliki torsi yang lumayan torsinya ini 21 Nm di 10.000 RPM dan untuk beratnya motor ini beratnya lumayan loh motor ini beratnya 170 kg sekitar segitulah emang kerasa kok ini waktu gue test ride MT25 dibandingin sama motor ini emang berasa banget ini motor ini berat banget apalagi ini sekarang udah ditambahin frame slider dan lain sebagainya ini di belakang juga ada box kan ini boxnya lagi dicopot coba kalau dipasang wow berat bro ups ada orang mau nyebrang eh nyebrang keluar nah jadi yang punya juga hobinya hobi touring sedangannya touring wah anjir bensinnya nipis bro bensinnya tinggal dikit wah rem belakangnya pakem loh tapi rem depannya kurang wah anjir enak banget ini motor oke back to topic jadi motor ini yang udah dimodifikasi itu kurang lebih adalah stang yang paling keliatan banget adalah stang ini stang fat bar merknya kalau gak salah ride it stang ini tuh lebih lebar daripada stang hori nya Z250 jadi kalau stang nya Z250 itu lebih pendek terus apa namanya dia juga lebih ke bawah jadi agak posisi riding nya tuh agak lebih nunduk sedikit nah kalau udah diganti stang ini dia posisinya lebih tegak dan juga lebih lebar berarti otomatis lebih nyaman juga dipakainya terus sekitar di dashboard ini ini ada casan terus ini ada tempat hp ini ada mounting gopro terus ini ada visor dari bahannya itu ini akrilik kayaknya sih akrilik terus dipotong-potong nah berarti ini visor nya visor custom ini di kanan kiri ada frame slider ada frame slider tapi ini frame slider model custom terus ditambahin juga besi-besi lagi jadi keliatan kayak frame slider nya motor freestyle nah ini keren banget sumpah keren dan sangat berguna banget terus di sebelah kiri ada lampu kiri lampu kiri model Optimus Prime kalau orang-orang touring nyebutnya nah terus di belakang ini ada box dudukan box ini gue gak bisa nengok dulu lagi macet soalnya ini di belakang ada dudukan box box nya tapi cuma side box doang top box nya gak ada nah gue malah lebih suka yang kayak begitu side box doang gak ada top box nya itu lebih gahar aja kelihatannya kalau ada top box nya itu pertama mengganggu penglihatan orang di belakang terus motor itu jadi kelihatan kayak berat banget kesannya terus ke knalpot knalpot nya ini Yoshimura tapi Yoshimura apaan gue gak tau nanti pas di akhir video aja gue kasih liat ke kalian nah terus apa lagi ya pelak nya masih ori depan belakang tapi ban nya udah diganti tapi gak tau ban apaan ntar aja juga di akhir video kalau bener sih torsinya kan emang gedean MT25 ya emang ini parikannya berasa mantepan MT25 tapi secara penampilan sih gue lebih suka penampilannya Z250 ya lebih gahar gitu kelihatannya garang banget wah buat cornering juga enak bergantung ban nya juga sih tapi handling juga sangat berpengaruh untuk cornering aja gue udah pasang macam suhu aja oh iya gue lupa ngomongin untuk riding position sama handling nya ya handling nya ini enak banget tapi walaupun sedikit agak berat tapi ini termasuk handling yang enak nah terus untuk riding position nya ini tegak nyaman enak banget boleh dikendarain soalnya memang udah ganti stang ya nah kita berhenti disini aja aduh ini gak enaknya punya set box kaki gue kepentok nah jadi ini adalah motor nya bentuk kayak begini bisa ada detail nya itu kenapot nya Yoshimura R11 full system ini full system gak sih enggak kayaknya ya iya enggak enggak full system cuma silinser nya doang terus ban nya ini belakang punya zeneos ukurannya 160 untuk depannya ini mereknya apa ya mereknya zeneos juga sama tipenya juga sama kayaknya iya tipenya sama terus ini lebaran 120 per 70 suspensi masih ori belakang juga masih ori ini frame slidernya bentuknya kayak begini keren ini ada mounting gopro disini visor nya ini lebar banget visor anti masuk angin eh beginilah motornya jadi sekian dulu deh foto vlog kita pada sore hari ini jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas tapi jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta di share juga ke teman-teman kalian kalau gitu gue pamit undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace listen sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!